Hizbullah meluncurkan serangan roket besar-besaran ke pusat Israel pada selasa 22 Oktober 2024. Kelompok yang menguasai Lebanon tersebut mengklaim menargetkan dua situs vital sionis. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan retetan serangan rudal balistik menargetkan pangkalan unit intelligent militer 8200 yang terletak di glilo dekat Tel Aviv. Mereka juga menargetkan pangkalan angkatan law dekat Haifa. Dalam serangan tersebut, Hizbullah juga mengaku menembaki baterai aerodom di wilayah Tel Aviv. Sementara itu, pihak Israel mengatakan empat rudal permukaan ke permukaan menargetkan Israel Tengah. Hidduf mengakui berhasil mencoba tiga rudal balistik. Kedatih demikian, sebuah rudal berhasil menghantam tanah Israel. Pasca serangan Misul Hizbullah, Israel meletapkan keadaan darurat nasional. Media Ibrani melaborkan bahwa pecahan rudal jatuh di kibuts Maagian Mikhail menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan sebuah bangunan. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-merang di seluruh kota. Terima kasih.